Hai teman-teman semua apa kabar jumpa lagi di channel Duma Purba di video kali ini saya akan berbagi ide usaha model kecil tapi menguntungkan nah mau tahu gimana ayo simak terus videonya sampai habis ya buat teman-teman yang baru pertama kali mampir ke channel aku silahkan tekan subscribe like comment ya serta share video ini jika menurut bermanfaat buat teman-teman yang sudah selalu setia mendukung channel ini saya ucapkan Terima kasih nah di video kali ini saya akan berbagi ide usaha model kecil tapi untungnya lumayan yaitu roti bakar ya jadi disini saya punya rasa tupek roti roti tawar ini isinya kurang lebih 21 Pes ya dan ini saya beli seharga 4000 murah banget kan teman-teman nah selain itu juga rotinya lumayan tebel ya tebel dan teksturnya juga lembut kalau teman-teman di sana ada yang lebih murah lagi bisa ya jadi saya pakai selain nanas saya juga beli 250 gram seharga 4000 ya teman-teman selain stroberi juga begitu 250 gram itu 4000 dan saya pakai margarin merahkan ini terserah ya teman-teman mau milih margarin merek apa aja saya murah-murah aja supaya untuk jadi selainnya kalian bisa pilih masing-masing ya ini karena saya lagi kosong coklatnya itu dia bahan-bahannya ya dan kita mulai make exclusive yuk pertama-tama kita siapkan teklon lalu kita olesi margarin setelah kita olesi margarin kita setelah nyalakan kompor setelah kompor menyala baru kita masukkan roti yang sudah kita siapkan tadi ya kita masukkan 2 batch aja sembar itu kita tunggu roti supaya kering kita oles lagi mentega atau margarin kita oles sampai rata dia benar-benar kering dan berwarna kecoklatan ya teman-teman supaya nanti kering ya teman-teman kalau roti bakar ada kering itu kan crunchy jadi enak ya kita oles merata kita tunggu sampai dia benar-benar kering dan berwarna kecoklatan ya teman-teman lalu kita balik kita balik semua rotinya nah itu udah kelihatan kering ya kita olesi lagi margarin jadi kita manggang ini enggak usah terlalu lama ya jadi kan teklon itu mengandung panas ya teman-teman jadi kalau sudah setengah matang kompornya kita bisa matikan aja karena kan teklonnya mengandung panas jadi otomatis roti yang kita panggang akan matang dengan sendirinya tanpa kita nyalakan lagi kompor ya lalu kita oleskan selain selain selera aja ya kalau kira-kira mau ditebelin boleh mau tipis juga boleh sesuaikan aja ya teman-teman ini saya jualnya harganya seribu per bitnya ya jadi kalau kita bisa sehari ngabisin satu slot gitu Wah untungnya udah lumayan ya teman-teman ini yang rasa stroberi ya teman-teman dan yang satu lagi saya pakai selai nanas anak-anak suka sekali ini ya teman-teman di sini juga laris karena murah meriah dan juga enak apalagi dimakannya saat hangat-hangat ya kita oles semua rata nah lalu bisa kita tumpuk ya kita tumpuk jadi kalau kita tumpuk ini ini harga Rp2.000 ya karena dia dua page dan rasanya dimix ya kita tumpuk lalu kita oles sedikit lagi margarin biar lebih lembut setelah itu bisa kita sajikan ya jadi deh nah ini dia ya saya yang modalnya sedikit tapi untungnya selangit yeay jadi ini kita buat yang seribuan ya jadi kalau yang seribuan biasanya aku satu page gini aku lipat jadi segitiga gini ya teman-teman nah ini aku jualnya seribuan dan tinggal disajikan ini buat Jason coba rasain enak gak? enak gak? dimakan sampai habis enak apa enggak? enak gak? enak 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 selamat menikmati selamat menikmati